Dengar dan langsung begitu menyampaikan kemudian menangis beliau ini, tadi yang dari disabilitas itu, Joe. Saya ingat bahwa kenapa Bupati Wali Kota tidak kemudian mencoba menerapkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Saya masuk gedung ini saja, sungguh tidak merepresentasikan bahwa ini ramah disabilitas. Jadi tidak ada akses, bidang miring pun tidak ada. Saya ada ya, mungkin karena dari depan, saya dari samping mungkin. Banyak saya kira di beberapa tempat itu termasuk juga lampu merah dan sebagainya, tidak pakai suara, itu berarti tidak ramah kepada yang buta dan seterusnya. Saya kira masih banyak lagi yang perlu digali. Nah, mungkin kalau dari komunitas saya, komunitas lingkungan juga bukan belum ada. Ini komunitas perempuan sudah, komunitas disabilitas sudah, komunitas anak sudah. Kemudian pegiat lingkungan saya kira perlu. Nah, lantas politik. Bapak-Ibu jangan anti-politik. Sekarang ini, nanti kamu srenbang, ini mestinya ditakih ini. Saya senang sekali, DPR Provinsi hampir semuanya datang di sini, luar biasa. Karena DPR Provinsi itu, apalagi ada Pak Gubernurnya. Pak Gubernur tidak hanya teori, tapi langsung silahkan berhubungan, selesaikan semuanya. Ada 29 triliun, APBD Provinsi ini. Dan 2,6 triliunnya itu berubah bantuan keuangan kepada kabupaten kota. Saya tahu, kabupaten kota ini hanya 10-15 persen PAD-nya. Dari APBD. Nah, 85 persennya dari mana? Dari Provinsi dan APBN. 2.500 triliun APBN. Nah, oleh karenanya, saya berharap, saya kira, asas politik itu dimanfaatkan. Ada 8 DPR RI dari DAPIL 9. DAPIL 10 ada 7. Berarti ada 15. Nah, ini mestinya jangan hanya 2. Kalau perlu, sekarang hanya 2. Silahkan nanti diundang di kabupaten kota Bapak-Ibu. Untuk kemudian, apa yang bisa dibawa? 2.500 triliun itu dibawa ke kabupaten kota penjeningan mana? Misalnya, DAK Pariwisata 2020. Kabupaten Tegal cuma dapat 1,8 miliar. Kabupaten Tegal dapat 2,9 miliar. Kabupaten Berbes 2,5 miliar. Ini harus lebih ditaikkan lagi. Kabupaten Berbes itu kemarin 4,5 miliar bisa turun sampai 2,5 miliar. Berarti kan hilang 2 miliar. Karena enggak pernah ada narasi. Narasi yang itu harusnya sampaikan ini kepada Ibu Nur Nadiva. Supaya bisa relantang di sana. Bawa ke sini. Sini butuh banyak. Begitu. Kalau 2.500 tidak pernah diminta yang Bapak-Ibu saya kira membangun apa adanya. Kemudian baru setelah politik, kemudian teknokrasi. Bapak-Ibu ngecakke setelah dapat dari 2.500 triliun, kemudian dapat dari 29 triliun. Nah baru saya kira kemampuan PAD yang hanya 10-15 persen itu didongkrak dengan DAU, DAK, dan kemudian bantuan desa. Saya kira begitu saya mengingatkan saja, Monggo dan setiap saat saya, Bu Nur Nadiva, ini mohon maaf. Saya tidak mewakili semuanya, tetapi saya kira ini sekarang ada senatonya yang datang 50 persen. Dari 4 orang, yang datang 2 orang ini luar biasa. Saya kira kita perlu apresiasi ini. Tepuk tangan buat berdua ini. Pak Kholik dan Bu Denti. Maturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Abdul Fikir Fakri, Wakil Ketua Komisi 10, enggak Pak, di bidang pendidikan DPRD ini. Untuk selanjutnya tanggapan dari DPRD Provinsi oleh Ketua Bapak Bambang Kus Priyanto BSC. Monggo Bapak-Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak-Ibu yang kami hormati, seluruh hadirin yang ada di ruangan ini. Hari ini Museran Bangwil di Berbes, Dapel 12 dan 13. Saya sengaja membawa calon teman-teman DPRD, Dapel 12 dan 13, komplit 24 orang. Saya berharap apa yang ada di ruangan sini bisa didengarkan beliau dan para pemangku kepentingan di Batang sampai dengan berbes bisa melihat figur wakil-wakil rakyat mereka yang menggunakan peribuan keringat suara rakyat sehingga mereka bisa duduk menjadi anggota DPRD, sehingga mereka bisa mencatat. Satu contoh tadi ada dialog dengan kepala desa, di situ ada 433 warganya miskin, tapi belum ada solusinya untuk mengurangi kemiskinan. Ini tugasnya anggota DPRD untuk turun ke bawah, ditanyakan solusinya apa. Ini untuk membantu pemerintah daerah. Termasuk apa yang disampaikan oleh Gubernur, hari ini semuanya sangat mudah. Mudah-mudahan jajaran di bawah Gubernur juga mempermudah apa yang menjadi aspirasi masyarakat di sekitar DAPEL 12 dan 13. Satu contoh regulasi aturan harus digunakan, termasuk tadi yang diminta oleh wali kota Tegal tentang aset. Aset ini apakah perlu dihibahkan, apakah perlu dilepaskan, apa itu dipinjam pakai, itu harus ada aturannya. Sehingga tidak semudah nanti dilepaskan, tiba-tiba nanti ternyata diurus di tata pemerintahan, ternyata masih harus ada administrasi-administrasi yang harus diselesaikan. Saya kira kami sepakat dan kami sebagai wakil rakyat di Provinsi Jawa Tengah, selama ini periode 2019-2024, sudah sinergi dan berjalan bersama dengan Gubernur Jawa Tengah untuk membangun Jawa Tengah, mengurangi angka kemiskinan terutama yang ada di Berbes dan Pemalang untuk sekitar Batang sampai Berbes. Ini bupatinya juga ada, ini belianya juga ada, ternyata masih di sekitaran 16 koma. Nah ini mari kita kurangi bersama-sama, metodenya seperti apa? Kita bahas bersama-sama dengan Pak Gubernur, beliau sudah menjanjikan, mau mengadakan DES untuk mengurangi angka kemiskinan. Saya kira itu dan sekali lagi di forum ini saya sampaikan bahwa DPRD Provinsi juga akan mengawal visi-misi maupun harapan Gubernur, tagline-nya Gubernur bahwa kami juga mboten ngapusi, mboten korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Tibalah acara akhir kita. Awal mula saya buka lewat pantun Pak. Tutup juga lewat pantun Bapak. Ikan sepat, ikan sapu-sapu, kerja cepat jurus jitu. Sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semua. Mohon maaf jika saya ada kekurangan kata-kata, mungkin itu hanya sebagai kita, sebagai untuk bisa bekerja lebih cepat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, monggo. Demikian Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara Museran Bangwil, wilayah se-ex karsinan Pekalongan, dan merilah kita tutup acara dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, hirabillalamin, bila itaufiq walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.